Ayo kita gimana? Boro-boro ngurus diri sendiri Tahu juga apa yang mau diurus ya Ya saudara rambutnya bagus Tolong ceritakan gimana menumbuhkan rambut itu Eh kan sudah lama ada rambutan Di kepala ada rambutnya Gimana coba ya Ayo jelaskan Pakai minum apa? Saya pakai rambutannya gitu Minum air Sama gak tahu apa-apa Alis sendiri aja gak tahu Coba lihat Alis sendiri Boro-boro ngurus Alis Kecepatan mata berkedip Berapa Pak? Berapa berkedip terus saya tanya Berapa keperluannya Ayo Pak Kenapa berubahnya Gak bisa ditahan Saya juga ada ubang satu Gak bisa ditahan Walaupun minum sari aram Atau jus oli Ini milik Allah Nah Dan bukan hanya kita Orang lain juga semua ciptaan Allah Makanya tentang tubuh ini Kita harus tahu nih Kalau gak jatuh Kalau bercermin tuh Jangan tajub kepada dia Gak usah cengah-cengih gitu Allah melihat cengah-cengih dengan jelas Harus ingat ya Allah Ini ciptaanmu Gak usah Ujung Kalau merasa keren Merasa bagus Karena saudara gak terlibat sama sekali Kulit mulus Ini kulit mulus Gak sulit Bagi Allah dikirim Sekar biasa itu ya Eksim Gampang Rambut bagus Mudah bagi Allah Pemerantokan Makanya Mata kepada ciptaan Hati kepada Pencipta Allah Termasuk ketika bercermin Hati-hati nih Yang dikasih bagus Jangan jadi ujung Sejujurnya ya Dikasih bagus tuh Cenderung pamernya lebih besar Daripada yang biasa aja Itu yang badan-badannya pun Ternyata bagus Maunya pamer Yang gimana mah maunya Mah aman-aman weh ya Halo Kalau di dunia lelaki juga gitu Yang six-pack tuh Mau nyetet aja bajunya Dikasih sesek nafas Beres Bukan tidak boleh Ya tapi harus ingat Ketika pamer otot Dan sebagainya Itu tidak sulit Bagi Allah Dibuat sarap kejepit Langsung menceng Oh serius Ya saya ngakulah ya Waktu seneng ngajarin Santri push-up Padahal sebelum Tanding dengan Santri 2 bulan sebelumnya Latihan sendiri Diam-diam Udah kelihatan Rada kuat Baru ngajak Tanding dengan Santri push-up Pasti menang lah Tapi Allah Maha Tahu Juba Baru juga menang itu Minum Makan kacang Atau asam uratnya Di sini Walau-walau pusat Memang Itu juga Pegayung Gemetan Masya Allah Tidak ada yang sulit Bagi Allah Untung Jawa Asam urat aja Itu peringatan Mudah Bagi Allah Tianti nih Yang punya bagus Jangan tentil Jangan suka Tepos Tepos Tebar Peson Biasanya Kalau orang cakep Itu kan Maunya orang Pada tahu Buat Dan yang lebih Jelek lagi Adalah Suka memodifikasi Di potret Status itu Ya Ingin lebih Mulus Itu Tipuan Saya sering juga Ketipu Ada tamu Katanya Mana Aibas Jeprokening Beda Cua Ini apa Kayak Arsir Apatah yang 360 Cuma Saya ngomong Kok beda Enggak Apa Enggak Malu Apa Enggak Malu Kita Memasang Sesuatu Yang Kita Kagum Sendirian Padahal orang Lihat Hati-hati Jangan Sampai Diri Tergelincir Dan Melincirkan Orang Lihat Gampang Bagi Allah Ngambil Kelebihan Sejujurnya Orang Yang Suka Komet Yang Diberi Kelebihan Coba Punya Galang Gelang Emas Yang Bagus Dengan Karet Gelang Mana Yang Lebih Sering Gerakan Tangan Kalau Kita Ditakbirkan Ada Kekurangan Versi Kita Seperti Lumpuh Mata Telinga Kurang Mendengar Itu kan Kekurangan Versi Kita Allah Tidak Pernah Menciptakan Gagal Tidak Ada Cerita Semuanya Sempurna Menurut Ilmu Allah Perencana Allah Perhitungan Allah Ada Ada yang Dikasih Tangan Ada yang Tidak Kaki Ada yang Autis Ada yang Macam-macam Itu Sempurna Dalam Ilmu Allah Jadi Jangan Nyebut Cacat Cacat Karena Ketidak Mengertian Kita Akan Kemaha Agungan Allah Mungkin Dengan Anak Begitu Orang Tuanya Nanti Beda Pahalanya Ada Ada yang Tidak Ada kaki Susah Dapat Kerja Belum Lagi Diremehkan Oh Itu Dihitung Oleh Allah Luka Di hatinya Menggugurkan Dosanya Seperti Apa Daftar Melamar Kerja Ditolak Seperti Apa Ada Perhitungan Sempurna Karena Allah Maha Hadir Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV